Halo sahabat guru sehingga dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya Hari ini saya akan menceritakan sedikit kisah Kesultanan Melayu di Indonesia Akibat termakan hasutan Inilah sejarah lenyapnya Kesultanan Melayu di Indonesia Pada jam 12 malam 3 Maret 1946 Merupakan detik hitam bagi orang Melayu Dan kini menjadi penyesalan yang tak sudah bagi Sebagian besar warga Melayu di Sumatera Timur Ia juga merupakan penyebab orang Melayu Semenanjung menolak untuk menyertai gagasan Indonesia Dalam satu malam sahaja Beberapa orang Sultan di beberapa negeri telah dibunuh Dengan kejam oleh puak pro-komunis Yang dibantu oleh kuli-kuli ladang dari keturunan pendatang luar Peristiwa bermula menjelang tahun 1946 Di mana keadaan suhu politik di Sumatera Timur Menjadi panas apabila kumpulan pro-komunis Mula menguasai parti politik dan juga membentuk askar bersenjata Di antaranya Laskar Buruh atau Parti Komunis Indonesia Istana Darul Aman, Tanjung Pura Milik Kesultanan Langkat di tahun 1930-an Kini ia musnah hancur akibat pitnah kuat yang melaungkan ketuanan rakyat Yang semata-mata mahukan kuasa bersama-sama berbelas-belas istana kesultanan lain di Sumatera Timur Rakyat Sumatera Timur kini menyedari kesilapan Yang telah dilakukan oleh datuk nenek mereka terdahulu Akibat jarak dan kegagalan Soekarno Berhubungan dengan Sultan-Sultan Melayu di Sumatera Bagi mendapatkan kepastian mereka dalam pernyataan sokongan kemerdekaan dari Belanda Timbalan Gubernur Sumatera yang dilantik Amir Syaripuddin adalah salah satu seorang pro-komunis Tiba diserdang dalam negeri asahan dari Pulau Jawa dan menghasut para penyokong komunis Supaya menghapuskan kuasa Sultan dan bangsawan di istana mereka diserdang Dia merupakan seorang penulis yang merupakan redaksi majalah Pemuda Sumatera Secara diam-diam pihak komunis mempersiapkan rancangan untuk menghapuskan monarki kerajaan Melayu Dan ingin mengambil ahli pemerintahan kerajaan Mereka kemudian membuat propaganda di akbar, radio dan risalah Serta isu-isu fitnah palsu untuk menghaksud rakyat dengan laungan daulat rakyat Bagi melawan laungan daulat tuanku Selain itu, isu bahwa raja-raja Melayu ini mempunyai hubungan baik dengan Belanda Dimainkan kononnya pihak istana memeras dan menindas rakyat Muslihat ini dilakukan setelah Gubernur Sumatera yang dilantik Tengku Muhammad Hasan beserta rombongan dengan tujuh buah kereta Bertolak dari Medan pada 6 Februari 1946 Melalui Brastagi dan Sumatera Tengah menuju ke Sumatera Selatan Dan mengikut kerancangan akan kembali ke Medan pada 22 Maret 1946 3 Maret 1946 tepat pukul 12 malam secara serentak Orang ramai yang kebanyakan rakyat pendatang telah dipimpin oleh orang-orang komunis kiri PKI Dan mengajak bersama-sama mereka PNI dan pesindo Menyerbu istana dan pejabat kerajaan Melayu Dan mengumumkan bahwa kerajaan Melayu telah dihapuskan oleh rakyat Indonesia Pembunuhan terhadap kerabat-kerabat raja dilakukan secara besar-besaran Dengan ada yang dibenamkan di laut Dipotong kepala mereka Ditanam hidup-hidup Dan berbagai pembunuhan sadis yang lainnya Dilakukan oleh orang ramai yang pro-komunis yang dipimpin Parti Komunis Indonesia Penyerbuan itu merupakan tragedi buat Sultan Gidar Alam Shah 4 di negeri Bilah Sultan Mahmud Aman Gagar Alam Shah di negeri Panai dan Tengku Mustafa yang digelar Yang dipertua Besar Makmur Perkasa Alam Shah di negeri Kota Pinang Kesultanan Serdang Asahan di Tanjung Balai Kesultanan Deli di Medan Kerajaan Melayu yang dipertuan Tengku Al-Haji Muhammad Syah di Labuan Batu Kesemua Sultan ini mengangkat dibunuh oleh rakyat pendatang yang bekerja di ladang-ladang Sultan yang terpengaruh dengan daya komunis Hampir separuh penduduk negeri-negeri ini terdiri dari kaum pendatang yang didatangkan sebagai kuli di ladang-ladang Di tempat lain Istana Sultan Langkat di Tanjung Pura dan di Kota Binjai diserbu dan dirompak Di mana kerabat Raja-Raja Melayu Langkat ditangkap dan sebahagian besar dibunuh dengan kejam Termasuk sastrawan Indonesia yang terkenal Tengku Amir Hamjah Lebih kejam putri-putri Sultan Langkat diperkosa yang lebih memilukan adalah mereka diperkosa dilakukan di depan mata baginda Sultan Langkat Dan putera mahkota yang masih muda hilang entah kemana Kekejaman ini dilakukan oleh seorang pemimpin PKI bernama Marwan dan pengikut-pengikutnya Kesultanan Langkat adalah kesultanan paling kaya dan mewah di Sumatera karena mempunyai hasil petrilium Dan jika istana Sultan Langkat yang hangus dibakar itu masih berdiri Ia merupakan gazanah yang tinggi nilainya untuk orang Melayu sedunia Kerabat-kerabat lelaki di negeri Asahan dibunuh kesemuanya termasuk istri Tengku Musa dan anaknya Dalam masa beberapa hari 140 orang yang dikenal pasti sebagai kerabat Raja yang memakai nama Tengku Wan dan Raja mati dibunuh dengan kejam di Asahan sahaja Mereka kemudian menangkap semua kerabat-kerabat di Raja Melayu di beberapa daerah terdiri dari perempuan dan kanak-kanak dan dibawa ke kem tahanan di Simalungun dan Tanah Karo Disiksa, dihina dan dibunuh Indonesia pada waktu itu seolah-olah menyokong kekejaman ini sehinggakan dua generasi orang Melayu hampir kehilangan identiti mereka Mereka takut mengaku Melayu, takut memakai baju Melayu dan menambah gelaran batak di depan nama mereka supaya boleh bersekolah atau diterima di pejabat kerajaan Mereka menghilangkan gelaran Tengku atau Wan karena takut dicaci sebagai kerabat di Raja Akhirnya selepas 19 tahun, pada 30 September 1965, terjadilah rampasan kuasa oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pimpinan General Soeharto yang bertindak memusnahkan Parti Komunis Indonesia Puak pro-komunis Indonesia menerima nasib yang sama dianggap sebagai balasan kepada apa yang telah mereka lakukan ke atas Sultan-Sultan Melayu di Sumatera Hampir 2 juta puak pro-komunis Indonesia telah dibunuh oleh tentara Indonesia Dan sebagian besar pemimpin Parti Komunis Indonesia di Sumatera Timur terbabit mencetuskan Repolusi Sosial 1946 di Sumatera Timur Dengan membunuh para Sultan dan kerabat di Raja serta merompak istana-istana ditangkap dan dibunuh oleh tentara dan juga rakyat Sinar bagi orang Melayu di Sumatera Timur kembali pada tahun 1971 Apabila pemimpin masyarakat Melayu Sumatera Timur yang dilindungi oleh Panglima Komando Wilayah Sumatera Lieutenant General Ahmad Tahir telah mengumpul dan menyatukan sebanyak 17 organisasi masyarakat Melayu Dan membentuk payung organisasi bernama Majlis Adat Budaya Melayu Indonesia Sehingga kini adat budaya Melayu masih banyak yang hilang Akibat terputusnya dua generasi pada masa mula Repolusi Sosial dan sepanjang zaman pemerintahan Soekarno Walaupun kini telah ada yang berusaha menggali khazanah budaya Melayu Sumatera Timur Tetapi itu belum cukup tanpa bantuan dari orang-orang Melayu di seluruh penjuru dunia Para pecinta sejarah Indonesia kini menyesali keterlanjuran masyarakat yang mudah ditipu oleh pihak komunis yang kononnya pro-rakyat yang meniup pitnah demi merampas kuasa pemerintahan dengan jalan mudah Tengku Amir Hamzah, pahlawan ulung wapat setelah dipenggal kepala di Kuala Begumit Beliau tidak lari saat nak dibunuh Beliau berkata lari dari binjai patik pantang Patik ialah keturunan panglima Kalah di gelanggang sudah biasa Nah itulah dia sedikit cerita ataupun sejarah tentang kerajaan Melayu di Sumatera Utara Indonesia Dan bagaimana mereka diperlakukan di zaman Repolusi PKI Semoga kalian semua suka